assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama nih, gak ketemu Ustadz gimana? oh iya Alhamdulillah, udah lama banget kita ini udah hampir setahun gak? udah setahun sih, sekian bulan gak podcast di Al-Hasan lagi ini ya, mau ngajak bincang-bincang nih Ustadz nah, iya ini pasti diajak lagi kesini, masa gim-diaman? ini kan Ustadz sebagai pengasuh nih, pengasuh pondok santren pengasuh apa ini? pondok santren gak Ustadz? oh pondok pesantren iya, saya mau nanya-nanya nih Ustadz mengenai pondok santrennya Ustadz Bina nih terkait dengan, apa namanya, Al-Hasan ya? Al-Hasan, Al-Hasan bin Ali nah ini mungkin, saya penasaran nih Ustadz saya udah catat nih beberapa pertanyaannya wah udah rencana banget ini iya, jadi biar gak kemana-mana Ustadz? mau nyercer saya ini boleh Ustadz ya, mungkin dia bisa jadi apa ya kalau misalnya saya ingin buka mahat juga atau nanti ada teman-teman yang memang tertarik kan bisa juga gitu mungkin kita awalnya dari ini Ustadz, mungkin nih konsep atau idenya ini mahat ini sebenarnya mahat tentang apa sih Ustadz? Ustadz, kalau konsep atau ide sama seperti ya konsep dan ide mahat-mahat yang lain cuma kita mau sampaikan juga disini kepada teman-teman di rumah ya juga ke Pak Tony disini maksudnya bikin mahat itu gak seribet yang dibayangkan ya artinya ketika kita teman-teman Yayasan Al-Hasan disini bikin mahat itu natural aja gitu jalan ini kalau ada kronologinya saya kan dulu mengajar di tempat saya dulu belajar ya Madras Al-Hasariah atau Ponpes Al-Hasariah Asuhan Ustadz Abu Zakaria Rizki Aryesta Hafizullah nah ketika beliau memutuskan pindah ke Jogja saya pun juga gak bisa ikut nah santri-santri waktu itu terpecah menjadi dua ada yang ikut ke Jogja yang gak bisa ngikut ke Jogja bingung akhirnya mereka itu yang apa namanya meminta lah saya ayo kita bikin mahat juga dong biar kita tetap lanjut belajar gitu ya saya pun juga gak ada di benak kepikiran mau bikin mahat walaupun konsep mahat sudah saya dapeti di Al-Hasariah itu mahat itu di Al-Hasariah sama seperti ini konsepnya seperti alasan kita cuma rumah ya kita ngontrak rumah dulu di Al-Hasariah santri-santri disitu belajar disitu sebagian di masjid ya gratis gitu jadi gak perlu keluar biaya nih santri gak keluar biaya di Al-Hasariah begitu di Al-Hasariah juga begitu artinya kita gak ada biaya pendaptaran biaya apa lagi uang gedung uang SPP uang sarana-prasarana uang daftar ulang itu kita gak ada cuma kita tidak memberikan fasilitas kesantri berupa makan gitu itu kita paling teman-teman mengupayakan beras ya beras kompor gas apalagi sih gasnya ya apalagi Pak Edy perkakas peralatan tadi sudah sarana-prasarana apalagi ya gas juga saya ingat tuh punya istri saya berarti santri itu hanya menyiapkan uang biaya makan biaya makan biaya makan itu pun juga jangan dipikir biaya makan per hari 15 ribu sekali makan kali 3 45 ribu enggak gitu artinya kan anak-anak dipondok dimahat di asrama misalkan mereka berjumlah 20 orang nanti mereka bergantian memasak bergantian memasak ini satu hari ada dua orang yang memasak yang bertugas belanja ke pasar dan masak seterusnya juga ada yang piket ada juga petugas piket harian nyapu ngepel kayak gitu jadi semua santri kebagian tuh masak ke pasar nyapu ngepel mandiri lah mereka nyuci sendiri segala macem nah tadi saya belum selesai tuh masalah konsumsi harian santri jadi jangan dibayangin sekali makan 15 ribu jadi sehari kali 3 45 ribu enggak gitu jadi iuran santri itu sehari 10 ribu bahkan awal-awal 7 ribu 5 ribu tapi berkembangnya harga naik di pasaran uang belanja anak-anak juga naik 10 ribu itu 3 kali makan oh murah banget ya iya misalkan anak-anak 25 25 orang mereka patungan itu 10 ribu 250 ribu 250 ribu mereka olahlah itu untuk bisa belanja 3 kali makan 25 orang makanya kan pakai nampas bareng-bareng nah jadi itu awalnya jadi ketika bikin pondok itu sebenarnya enggak ribet ya artinya kita ketika kita ada kemauan keinginan untuk bikin pondok bisanya cuman rumah kita kan cuman rumah awalnya rumah itu pun rumahnya kita dapat Alhamdulillah ya ada teman saudara kita yang meminjamkan gratis kalau dulu di Al-Hassan kita kontrak bayar itu dananya dari mana nah ada teman yang mau bayarin itu jadi emang per tahun waktu itu berapa ya 9 atau 10 juta lupanya nah kalau di Al-Hassan ada teman yang minjemin gitu jadi di ini dikasih pinjem gratis gratis enggak disewa enggak bayar cuman kita bayar paling token listrik gitu ya nah mengenai tadi saya kembali lagi masalah bikin pondok itu artinya kita enggak ribet ya enggak mencari lahan besar-besar kita mampunya cuman mengelola pondok satu rumah sesuai dengan SDM kita cuma satu dua orang ya sudah satu rumah itu bisa nampung 10-15 orang ya sudah ya dalam program setahun atau dua tahun atau tiga tahun tentunya kita enggak berani pada program yang lebih dari itu karena tempat juga enggak memadai gitu untuk ini kalau begitu kan dia kan sudah mandiri nih sudah mandiri dia berarti kan harus belajar bagaimana membagi waktunya untuk belajar sama kemandirian pertama terus yang kedua target apa yang diinginkan oleh Al-Hassan supaya mereka dapat apa sih sebenarnya setelah dari alatan ini saya jawab dari yang target dulu deh ya kalau target kita itu dari Al-Hassan enggak muluk-muluk artinya kita targetnya itu anak-anak yang belajar di sini itu mengenal dasar-dasar ilmu syarii karena kita fokusnya di ilmu syarii aja kita enggak ada pelajaran fisika matematika bahasa inggris dan segala macemnya itulah pelajaran-pelajaran umum berarti orang ini harus dari pesantren kita ini mencaratkan hanya bisa baca Quran dengan lancar walaupun nanti kita ada pelajaran Quran lagi tapi kita mencaratkan baca Quran dengan lancar enggak ada bahasa Arab nol sekalipun enggak masalah jadi kalau ada yang mau masuk ke sini belajar dulu Quran baca Quran walaupun nanti setelah masuk ke sini ada pelajaran lagi Al-Quran secara lebih mendalam pelajaran Tajwid dan juga nanti beranjak ke Tafid target kita di sini ialah anak-anak mengenal dasar-dasar ilmu syari'i dimulai dari Al-Quran mereka bisa membaca Quran dengan benar bisa menjadi imam di tempatnya punya hafalan sekian jus berikutnya juga mengenal ilmu-ilmu syari'i yang lain mereka kenal dasar-dasar bahasa Arab bisa membaca kitab dasar Arab muhaddasahnya balagohnya nausorabnya di sini diajarin kemudian juga mereka mengenal dasar-dasar ilmu fikih nah fikih yang kita pelajari adalah fikih yang sesuai dengan masyarakat Indonesia Anud yaitu majab syafi'i karena nanti teman-teman yang belajar di sini kembali ke masyarakat mereka bisa menyesuaikan diri dengan fikih masyarakat artinya mereka tidak akan disibukan dengan perkara perbedaan pendapat dengan masyarakat dalam perkara fikih nah kita juga mempelajari dasar-dasar ilmu akidah ya baik akidah semua sifat ya juga uluhiyah dan kitab-kitabnya yang jadi mukor di sini memang kitab-kitab silsila rosailnya Sheikh Muhammad bin Abdullahab dengan syarah berbagai ulama ya syarah Sheikh Bin Bas Sheikh Shalir Fauzan dan yang lain-lain juga kita pelajar di sini ilmu faroid juga ya mustola dasar-dasar mustola padat banget padat semua ini ilmu alat ilmu alat dari subuh sampai malam kita ada pelajaran dan tidak ada libur pengajarnya berapa pengajarnya awalnya memang saya sendiri ya berkembang yang waktu Alhamdulillah ada ustad asatidah yang lain ya misal ustad Yusuf Abu Ibrahim Yusuf ustad Abdul Rahman Yahya Alhamdulillah juga terkadang kita melaksanakan daurah-daurah juga kalau daurah ada asatidah yang lain daurah-daurah juga daurah-daurah yang melibatkan setiap yang lain itu Rod Al-Al-Jamiah karya Imam Ahmad , khulku'af alil ibad karya Imam Al-Bukhari ya artinya kita fokus ke ilmu-ilmu syarih di situ nah target kompetensinya itu dalam bidang studi juga target targetnya lain ialah santri di sini bisa berdakwah ke masyarakat bisa berdakwah ke masyarakat mengajarkan dasar-dasar ilmu syarih ke masyarakat juga targetnya terbentuknya karakter dari santri karakter karakternya yang penting ini karena santri di sini tadi sudah kita singgung mereka masak sendiri nyuci sendiri nggak ada laundry nggak ada catering mereka masak sendiri belanja sendiri walaupun mampu gitu walaupun mampu walaupun mampu dia belanja ke luar itu nggak dibolehkan nggak dibolehkan pernah ada waktu itu santri yang dia nggak mau ikut patungan jadi dia ke warung padang ya ditegur lah itu sama Pak Pardi Pak Pardi ngasih tau saya wah ya ternyata kita tegur boleh nggak usahnya kita harus bersama gitu kebersamaan ini ukuah ya kerjasama juga tim kan saling kalau masak berdua ya kan saling belanja ke pasar dan seterusnya ini juga kita juga ada program tanggap bencana artinya santri nggak berpaku kepada belajar aja ketika ada banjir ya santri turun apa turun ke sosial ke tempat-tempat banjir wah ya ke tempat-tempat banjir yang nggak tenggelom gitu ya arti yang segini-segini mereka turun memberikan bantuan ke masyarakat nah karena kita pondoknya ada di tengah-tengah perumahan santri pun juga dari awal belajar sudah belajar bersualisasi dengan masyarakat penduduk sekitar warga ya santri wajib ikut kerja bakti juga bersualisasi dengan masyarakat di masjid bahkan ada sebagian santri yang sudah kita minta mengajar ke anak-anak perumahan oh TPA bukan bukan TPA jadi artinya ada anak-anak perumahan anak-anak tanggung kita kumpulkan ya kesakan di waktu tertentu sepekan dua kali santri yang mengajar ilmu-ilmu ilmu-ilmu agama ya ilmu-ilmu yang dasar akidah adab pikih gitu jadi santri sudah mulai itu ya bersualisasi bagaimana berhadapan dengan masyarakat dimulai nah ini pembentukan karakter yang saya rasa ini mahal persiapan nanti untuk keluarganya ngantep banget nah tadi yang belum saya jawab apa itu namanya mau bagi waktunya bagaimana antara piket itu bisa ya karena kita kan belajarnya itu enggak kayak di sekolah kalau di sekolah di kampus jam 7 sampai juhur ya kan nah kita ini pembelajaran itu pada subuh ada pelajaran kemudian kita baru mulai belajar lagi itu setengah 10 oh jadi ada jeda pada subuh sampai jam 6 atau setengah 7 artinya dari setengah 7 sampai setengah 10 itu berapa jam tuh 3 jam waktu kosong 3 jam itu kosong yang piket bisa belanja ke pasar bisa masak yang piket nyapu ngepel mereka bisa yang mau persiapan yang mau persiapan mandi segala macam murhoja'ah nah kita setengah 10 sampai juhur juhur lanjut sampai jam setengah 2 bahkan bisa sampai menyelang asar hari-hari tertentu nah nanti pada asar ada murhoja'ah wajib semua murhoja'ah itu apa bukan pelajaran baru pelajaran mulai yang tadi pagi di murhoja'ah bareng-bareng sore nanti malam ada pelajaran malam lagi padat sebenarnya pelajarannya ada waktu jeda gitu bisa gak membagi waktu bisa dan juga ketika anak yang kebagian piket disitulah terujinya di uji ketika dia sibuk masak ngepel dia mesti juga tetap murhoja'ah dia tetap ikut pelajaran jadi artinya yang tugas piket masak dapat dispensasi gak ikut pelajar gak kayak gitu tetap juga dia ikut belajar nah itu membagi waktunya dia belajar gitu Pak Ton siap-siap mantap banget nih berarti tinggal nanti itu apa targetnya berapa tahun kita dua tahun dua tahun cukup ini sebenarnya kita butuh empat tahun cuma kita kan terbatas tempat karena kita gak punya tempat lagi rumah lagi kalau kita empat tahun berarti empat angkatan empat angkatan kan sementara kita cuma punya dua dua tempat ini kan dengan segala keterbatasan kita lah ya walaupun yang sekarang tahun santri tahun kemarin itu lanjut lagi tahun ketiga tapi kan mereka campur sama santri baru ini dengan segala keterbatasan kita lah ya mungkin nanti kalau udah berikan kemudahan kita bisa 3-4 tahun gitu mudah-mudahan kalau dilihat ininya sih ini menarik dan udah kelihatan output dari yang udah gimana untuk kata-kata sebelumnya artinya santri di dalam dakwah di perumahan pondok sini al-hasan itu perumahan Taman Sakinah ditambung selatan depan TPU Mangunjaya ini santri sudah berperan santri mengimami sholat-sholat berjamaah dan imam rawatib di mesjid al-hasan adalah mayoritas santri santri-santri yang memiliki hapalan 30 juz ada sekitar 4 orang 6 orang atau 4 orang itu yang mereka yang mengimami jadi sudah hapalan 30 juz sementara yang lain-lain yang 18 juz yang 20 juz itu juga kita berikan porsi sebagai imam gitu arti digilir ya digilir mungkin santri-santri yang belum hapal mencapai 10 juz itu yang kita tidak berikan porsi imam mereka fokus di nambah hapalan dulu gitu menarik sekali jadi tertarik kalau misalnya di anak saya berarti lulus SMA ya artinya gak mesti lulus SMA kita hanya anak yang punya KTP oh KTP kartu identitas 17 tahun gitu mau lulus SMA mau gak pernah SMA pokoknya yang punya KTP KTP dan bisa baca Quran insya Allah diterima gitu mudah-mudahan kalau kuatanya sendiri juga terbatas ya kuota ya karena tempatnya terbatas kita terbatas juga setiap angkatan kita hanya mampu terima 16 16 walaupun untuk tahun ini kita nambah ya karena banyak permintaan akhirnya ya jadi 20 20 tahun depan lebih banyak lagi Amin insya Allah ya kita selamat menikmati